yo guys balik lagi di review-review goib dimana gue mendapatkan akses duluan dibandingkan orang-orang yang lain karena raya sayang sama gua mungkin-mungkin nah kali ini tuh di patch yang akan datang nanti bakal ada map baru nama map-nya Breeze ini ini map-nya map-nya Breeze coba kita lihat dari atasnya benar sekali calling card BP yang sebelumnya itu menunjukkan kapal pecah dan di sini ada kapal pecahnya guys sebenarnya map-nya tuh nggak terlalu gede ya sempit cuma berliku-liku berliku-liku seperti itulah dan ini ada nggak tahu nih ada ada rumah kakek nanti kita bakal sana kita kita bakal ngelihat map-nya dulu kalau jadi defender bisa sampai mana attacker sampai mana Oke kita lihat dulu defender itu dia cukup jauh ya bisa langsung jaga dari sini dan attackernya bisa langsung dari sini juga nih dari B window B main B ini di sini B main ini ini side b-nya nih guys side b-nya lumayan banyak banget angle ya cuma lumayan terbuka enggak 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 serumit Icebox kalau menurut gua ngeclearinnya mungkin bisa recon ke sana bisa dicek semua clear di sini ya satu Recon sana kayaknya bakal bakal bisa ngeclearin ini semua dan R dan defender bisa bisa stay di sini dulu Sova bisa recon dari jauh ya kan kalau main safe sih kalau buat Sova nge-recon untuk nge-reveal semua yang ada di belakang sana mentoknya di sini lalu kita lihat mentok yang barang di sebelah sana ini spawn ya Barrier Spawn Barrier Spawn menuju e-switch Oh ini e-switch dan ini mid-nya kita lihat e-sidenya guys dan di sini juga di map baru ini ada ada rope-ropnya lagi belakang ada ada tali ada tali sakti ini belakang untuk lu bisa langsung naik ke atas sini dari sana juga bisa dan ini kalau lu naik ke atas ini langsung e-side ini pintu apa nih guys enggak ada apa-apa pindu ya ini e-sidenya wujud ada dua piramid bagus banget sih tapi ini menurut gua bagus banget dan terjauhnya itu nyampe e-side sini untuk untuk defender ini bisa jaga di atas sini oh ini ada tuasnya juga cuy ada tuasnya buat buat masuk ke switch ini ya Oh 5 detik setelah round start dia kebuka ini Oh ini switchnya cuy dari switchnya ada dua ya nggak kayak di asen asen kan cuma ada satu kan dan ini nggak bisa dihancurin Wah ini bakal game changing ini pertama kali ada double switch dan nggak bisa dihancurin ini harus dikontrol banget menurut gua ini harus dikontrol banget dan ini ini switchnya ini switch ah ini udah ini udah ada daerah-daerah teker nih attacker soalnya sponnya dari sini kalau mau masuk ke e-side dia udah bisa dari situ langsung ini sponnya attacker gila gede banget ya di map ya ini feelingnya kayak kalau di CS to cobblestone bergerak sih ini tuh bimain ini bimainnya ini or pertama ini or berarti orc attackernya ini orc attacker attacker bisa ngehold kalau Defendernya rusuh uh gila ini long range banget sih ini pertarungan long range banget dan ada BP baru ada bandel baru nanti bakal gue review semuanya dan ini midnya guys ini midnya ada double tour spam mobile oh ini spam mobile bisa naik sini juga jet wuh gila midnya sih gede banget cuy ini midnya gede banget tidak bisa dihancurin dan ini mid untuk pihak Defender berarti ya gokil sih ini mapnya bagus banget menurut gua no cap no cap no cap no cap no cap coba kita switch side kita swapin dari attacker ya oke we know the drill stick your roles and will crush it they're not better than me sabar 30 seconds left kita menangin dulu kita jangan end game PS kita lihat barrier attacker tuh sampai mana kita pause dulu Barrier attackernya deket juga ya ini buat masuk ke A itu rada rada sulit guys berarti soalnya Defender udah gila ya 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 ini di ini di A cave wuh ini dalam ini dalam gua guys ini di mana kalian akan mendapatkan Redenet point guys pembentukan Redenet point ada di situ guys oke ini attekernya ini untuk masuk ke A shop Coba kita lihat A-Shop Oh dia gak bakal ngelewatin cave Jadi kalau ini barrier-nya turun Attacker bisa langsung masuk kesini Buat Buat holding angle ini Biar defender gak maju Sedangkan defender Wah jetnya sih imba nih Bisa jaga sini Ini bakal support enak banget nih Buat jadi jet di defender Oke kita lihat lagi Dari sisi A-Nya Ini tuh A-Rope Menuju A-Hall Dan Menuju A-Switch Oh wood door-nya terus ada di Jadi ketika kalian udah naik Kalian bisa kesini Ini di drop zone Jadi dia langsung ke mid Menurut gue sih bagus banget sih map ini Ini udah gak ada aklak lagi Bagusnya Lalu Lalu Yang double door ini Ini ada di Oh dia dari A-Side Double door mid-nya itu ada di A-Side Jadi kalau lo dari A Oh jadi kalau lo taker Lo bisa langsung Lo bisa langsung maju ke arah-arah sini Buat ngedapetin ini Buat ngedapetin spot ini Lalu ada beberapa temen lo juga Bisa dari sini Jadi kalau mau nge-push A Ngesplitnya begitu guys Lo bisa dari mid Lo dari mid nih ya Lo baru spawn Spawn Lo ke mid Tapi defender juga bisa langsung Bisa langsung ngeliat lo dari sini ya Dia buka kesini Bisa nahan situ Berarti attackernya Dia bisa gunain satu smoke disini Supaya A-Side-nya tuh di up-it guys Jadi tuh ada dua angle yang berbeda Untuk defender ngejaga Oke I see Lalu kalau Dari arah Dari arah kiri Kalau dari arah kiri itu Dia ada di Mid cannon Wow Cannon Dia cuma nyampe sini Wah gila ini sih Pertarungan mid-nya seru banget sih menurut gue Ini mid cannon Lalu untuk spot yang satu lagi itu Di B window Buat ngejaga defender Biar gak gampang Ngambil angle Ke Mid Berarti Lu bisa nahan angle sini juga Buat ngeliat orang yang maju Ini ada The sword Kecil Bagus banget sih Map ya Dan ini B-side-nya Untuk attacker Kayaknya Lebih gampang Kayak ke B Gak terlalu kompleks Soalnya kalau A ini Menurut gue kompleks banget ya Kalau Lu misalnya ngeras dari Lu ngambil mid Lu misalnya lu split Mau ngeras A Beberapa temen lu ada yang dari cave Bisa dari rope juga sih Tapi kalau dari rope nih ya Lu udah kalah angle Lu pasti butuh satu smoke sini Dan lu masuknya pun Cuma Bisa pake switch ini I see Bagus banget sih Ya untuk ke A Cuma ada Dua jalan terbaik Menurut gue Ngelewatin Mid door ini Mid wood door Mid wood door Sama bisa dari Cave Bisa dari sini Langsung ngeras Smoke 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 Wah tapi ini angle nya Lumayan sih Angle nya defender Lumayan sih Lu bisa Berarti Oh Bisa Lu bisa recon ke atas sini Atau recon kesini Wow Gokil sih Gokil sih Gokil sih Ini bakal bakal Seru banget sih Kayaknya bakal seru banget sih Perang disini Coba Kalau sebagai jet Gue bisa ngeksini gak Gak bisa guys Paling Di atas sini Wah gini ini Cobblestone banget Feel cobblestone nya Dapet banget sih Yang paling kerasa sih Dropzone ini sih Kalau kalian main chest Di chest Ada dropzone Dan ini Cuma bisa kebuka Dari Atas Dari bawah Lu gak bisa kebuka Lu gak bisa Gak buka dari bawah Dan ini Spong Dan lu gak bisa Nahan gitu loh Kayak Kalau lu udah jatuh Kalau lu udah jatuh Lu gak bisa Gak bisa nahan Biar ini gak kebuka Kalau ngebuang senjata Suaranya sama cuy Sama orang turun Suaranya sama Kalau senjata jatuh Ampe bawah Dia gak nutup Tapi kalau lu Diem disini Nutup juga Oke Tapi gak ada Gak ada perbedaan Suara ya Kayak lu ngebuang Pistol Lu ngebuang senjata Kedalam teleport tuh Suaranya beda kan Kalau ini gak Wow Amazing Wah Menurut gue ini Bakal Bakal seru banget sih Bakal seru banget sih Angle nya gak Serumit Icebox Tapi Perjalanan Kesaitnya itu Rumit Gimana ya New style sih New style New style banget sih Lu dari attacker juga Ini bakal Attacker sided Apa City sided ya Apa Defender sided ya Ini B side Disana A side Gokil sih Ini map Bagus banget sih Ini map Map terbagus sih Menurut gue Dia tuh kayak Campuran Field split nya Tuh ada loh Perkara ini Perkara rumah-rumah ini Perkara rumah-rumah ini Field split nya Dapet Dan Dan di map kali ini Cuma ada 2 side Side A Sama side B Berarti cuma Haven Yang ada 3 side Masih Haven Do Gokil sih Menurut gue ini Bukis banget Kita lihat dari jauh Oh Bagus banget sih Guys Gede Sih menurut gue Nggak Nggak terlalu Gede ya Kalau Lu Udah nge-stuck Di cave Defender mainnya Dekat Lu buat Rotet Itu rada Lumayan jauh sih Buat rotasi Ini map Susah Menurut gue Buat rotasi Ini map Susah Buat rotasi Ini map Susah Belum dapet kali Belum dapet kali Belum dapet Belum dapet celahannya Dan Menurut gue Buat ngeras pun Nggak susah Gampang ya Kalau buat ngeras Kayak Contoh Lu Lu jadi attacker Ini baru Baru spawn Defender kan Jauh nih Ini kan Ini kan Barrier nya defender Ini defender Ini untuk attacker Susah Angle nya banyak banget Ini angle nya banyak banget Buat attacker Dan ini sempit Ini defender Sided Banget sih Menurut gue Ya menurut gue Ini bakal defender Sided banget Kalau lu ke A Kalau lu ke A Ini lumayan susah Ini lumayan susah Soalnya angle nya Angle nya banyak Lu masuk Cave Lu masuk cave Lu masuk cave Lu masuk cave Ini angle nya banyak banget Ini kanan Ini kiri Bisa ada orang Lu bisa Jaga sini juga Mungkin lu bisa Ngesmoke Smoke mana ya Kemungkinan besar Orang yang jaga tuh Wah gila ini map sih Butuh sofa banget sih Feeling gue ini Ini map Butuh sofa banget Mungkin lu bakal ngesmoke sana Smoke sana Dan Dan ini doang nih Tempat dimana lu bisa ngeplan Oh tapi lu bisa ngeplan disini nih Lu bisa ngeplan disini Enggak ya Ini Ini doang tempat plan Sampai sini disini kah Kita coba Kita coba Enggak cuy Bener cuma sampai sini Cuma disitu-situ doang Iya cuma disini-sini doang Coba kita lihat di B Sabar Dia bisa ngeplan Ini paling pinggirnya ya Berarti disini Ngeplan di atas ini Gak bisa Dia harus di bawah berarti Dia gak bisa ngeplan di atas cuy Coba kita lihat ke B Kita lihat planter di B Kalau kelihatan Di minimap sih gede ya Cuma Ternyata kecil Dan ini B Wow Lu bisa modal smoke Langsung plan daerah sana Tapi Sidenya juga Buat attacker Wah gila ini map sih Map sofa sih Sofa bakal bersinar cuy Kayaknya disini cuy Wah ini sih Lumayan defender sided sih Ini defender sided banget sih Menurut gua Ini attacker dari sini Wah ngeclearingnya sih Susah sih Dua smoke omen Kira-kira cukup gak ya Buat masuk side Smoke sini Berarti smoke sini Smoke ini kali ya Jadi lu ngebuka lebar Nge swing bareng Gua cek kiri Lu cek kanan Anjay Gokil sih Gokil sih Ini map bagus banget sih Ini apa ini Mama Oke Jadi ini guys Map terbaru dari game Kesayangan kita Game Valorant Nama mapnya Breeze 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 Gua ngapa jadi guys Mulu sih Ada iyah Ada iyah Ini dermaga Kita gak bisa kesini guys Ini kalau lu nyalain cheat doang Yang Disini Ghost Kalau lu nyalain ghost Lu baru bisa kesini Kalau lu main di map ini Lu gak akan bisa kesini Wow Ada Ada jimbi dan jumbo Udah punya Udah punya baju dia guys Dan ini ada Bapak uler Bapak uler Wah Ternyata ini adalah tipuan guys Ternyata bukan pohon asli Konspirasi ini guys Bagus banget sih mapnya Coba kita dalam Mercusuar Apakah ada sesuatu Ada easter egg mungkin Tidak ada Mercusuar yang satunya lagi Wih Ada mama jumbo Kasian kali dia Ada emaknya jumbo Ada emaknya jumbo Terjebak di dalam Mercusuar Gokil Oke guys Sampai disitu saja Review map bridge kita Kali ini Map ini nih Bakal bisa lu Mainkan itu Berarti tanggal 28 ya Empat hari lagi harusnya Empat hari lagi Ya harusnya tanggal Tanggal 28 atau tanggal 29 Lu udah bisa mainin map ini Dan biasanya ya Kalau ada map baru Rate untuk mendapatkan map baru Kan soalnya Valorant Belum bisa Ini ya Belum bisa Nge-pick map Apa yang lu main Map apa yang mau lu mainin gitu kan Biasanya nih ya Rate nya ini bakal diperbesar Ke map baru Jadi lu kemungkinan besar Bakal mendapatkan map baru Terus sih Bakal diperbesar chance nya Untuk lu bisa mencoba map baru Atau kalian bisa langsung masuk Custom game nanti Kalau udah bisa Menurut gue ini City sided banget sih Angle nya banyak banget Untuk defender aja Jaga A dia bisa disini cuy Berarti Smoke nya tuh Freaky ya smoke nya Smoke omen mungkin bisa Bisa jadiin Bisa nempel disini Nanti smoke omen Bisa Ngesmoke sini Bisa double smoke Disini sama disini mungkin Terus clearing Backside sama Sisi-sisi kanannya Tapi Kalau map A ya Eh kalau-kalau side A Lu jadi attacker Lu bisa ngeclearingnya tuh Pake sofa sih Enak banget Kayak lu nge-recon sini Nge-recon sini Recon sini tuh udah Nge-reveal semuanya nih Semua di belakang Dan ada switch Pintu switch baru Yang gak bisa lu hancurin Tapi ada di dua sisinya Tapi Menurut gue ini Ini bikin city-sided banget sih Harusnya bisa dihancurin sih Harusnya bisa dihancurin sih Ada drop zone nya juga Mid fight nya menurut gue Bakal seru banget sih nanti Menurut gue bakal seru banget Mid fight Mid fight nya bakal Kayak asen Kayaknya bakal seseru asen Mid control nya ini Kayak penting banget Di map ini Menurut gue Soalnya Kalo lu dapet mid Lu gak terlalu banyak Nge-check angle Kalo lu bisa Nge-push Dari dua sisi berbeda Itu bakal Bakal mempermudah lu Mendapatkan side Sedangkan kalo lu cuma Ngeras dari satu sisi Menurut gue bakal susah sih Ya buat attacker menurut gue Control mid Wajib sih Wajib banget control mid Oke guys Sampai disitu aja Review map Breeze Kali ini Nanti gue bakal bikin Review battle pass baru Sama skin baru Bagus banget Gak ada obat Menurut gue ini Battle pass terbagus Dan skinnya Menurut gue Bundel yang baru Bagus banget sih Feel River Sama Sovere Dijadiin satu Oke guys See you on the Next content Jangan lupa di like Di sub Oke Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Terima kasih.